Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akang teteh Saya Benny Warsita Setiap hari Sabtu Selalu ada di hatimu Ya, go show episode kali ini Saya alhamdulillah mendatangkan Dua narasumber dari angkatan 89 Yang pertama Itu adalah orang yang Mungkin bisa jadi Dulunya Apa ya Bisa dibenci Bisa disayang Bisa Karena dia adalah intelijen Sekolah dulunya Itu satu Yang kedua Orangnya pendiem tapi menghanyutkan Ada di sini Nah, siapa mereka? Ini saya baca ya Karena panjang Dulu mungkin saya bisa manggil teguh Tapi sekarang karena panjang belakangnya Jadi pakai kacamata dulu ya Malam hari ini saya datangkan Kang Teguh Hadi Sulistiyono SIPMSI Dari angkatan 89 Siapa beliau? Beliau pernah jadi lurah Di Bogor Pernah ngedosenan Mungkin sampai sekarang ya Nanti kita tanya-tanya Tapi yang jelas Tapi yang jelas hari ini Beliau ini menjadi Direktur Pengembangan Sosial Budaya Dan Lingkungan Desa Dan Perdesaan pada unit kerja Ditjen Pembangunan Desa Dan Perdesaan di Kementerian Desa Saya macanangan Desa Mungkin ini petani Mungkin ini petani menurut ya Nanti kita tanya-tanya Yang satunya lagi Yang bisa jadi dibenci Disayang Atau memang Mahanya Namanya adalah Kang Jevanya Adolov Pesak Bener gak ya? Bener Bener ya? Sekali lagi ya? Karena ini kayak orang Rusia ya? Jevanya Adolov Pesak Jevanya Adolov Pesak Oke teman-teman Kita lihat siapa mereka ini Aduh Tekeni Siapa nih? Oh iya Ini saya seperti biasa Di Go Show itu gak pernah sendiri Karena ada Tekeni Nasditi ya Halo Akan Teteh di rumah Kembali sama saya Kenny Ini adalah Kang Teguh Hatun Mohon sudah Datang ke Go Show Kang Jevan juga Terima kasih banyak Ini walaupun Teh walaupun deg-deg Plas ini kita nih Tahu sendiri lah ya Iya iya gimana Ini orangnya Dia kan main dadakan main Ini kan kasihan Orang yang lagi Bener-bener tugas gitu Harus datang ke Go Show Ditarik dari desa Dari desa Karena dia petani Bapaknya petani deng Bapaknya petani ya Kang Teguh Kang Jevan Sekali lagi terima kasih Tapi Saya Tadi tuh Di Muka Dima itu Ada ini Apa namanya Kang Jevan itu Ternyata dia polisi dulunya Iya bener Iya cicing-cicing Polisi Kang Jangan kan dulu Sampai sekarang juga masih Oh masih? Iya Tahu ya Kang Jevan ini siapa Di setiap komunitas itu pasti ada Kang Jevan Oh bener Bener ya Polisi dari dulu Kalau yang sebelah saya ini Katanya Pendiam tuh gak tahu juga ya Pendiam tapi Menghanyutkan Artinya menghanyutkan Artinya menghanyutkan Konotasinya kan jangan Buktinya adalah sekarang Justru dia adalah menjadi Bapaknya petani di seluruh Indonesia Jadi diam-diam menghanyutkan Jangan-jangan dulu juga Ini ya Idaman Idaman anggatannya Iya Idaman para petani Coba saya mempengen ke Kang Teguh dulu Coba dulu itu waktu SMP ya Kenapa sih ada Tadi ini cerna polisi apa Sebutnya TKS Patroli keamanan sekolah Coba Pika sebelun Pika sebelun tiba hula gitu Setiap kali ayah Ya temen-temen yang memang melakukan Pelanggaran atau apapun Ia nusok ngelaporkan Mata-mata Mata-mata Spionasi Iya Ya belum ada istilah pengkhianat dulu Belum ada lah ya Belum ada gitu Makanya dulu waktu Kang Jevan PKS Saya dulu Pramuka Kang Di SMP 1 itu Pramuka Sama saya dong Kang Pramuka Kang Iya Saya dulu Regu Banteng Sering berantem Sama PKS Karena sok ngatur misan Gaya anaknya sok ngatur gitu Ngaturnya luar biasa Ditambah memang Pokoknya Pika sebelun Intinya nama Aduh gak salah Kuangkatan Kuangkatan Kujunior Oke sami Oh gitu Pika sebelun Iya mah Gitu Tapi memang Disitu ada seninya Seninya Kang Jevan ini bagusnya Dia itu selalu menjadi Jadi menggerakkan temen-temen Itu positifnya ya Iya Oke Jadi walaupun memang Berada bawel Gitu nya Tapi menggerakkan temen-temen Jadi sampai dengan saat ini pun Terus terang Penggerak ya itu Penggerak Benar Sampai dengan angkatan 89 itu Gio 89 itu Kalau misalkan mau ngadain acara Kumpul-kumpul Ngajain acara naonnya Botram segala macem Iya Gak salah Penggejor Nanti ya Gitu Di angkatannya Dia juga paling itu ya Iya Tapi memang Ya Pika sebelunan nama Sampai ayo nama Ya itu tadi Salah satu Dadakan Oh itu salah satu Pika sebelunan nama Bikin repot kita Datang ketemu Datang ketemu Langsung ditodong Gitu ya Nah terus gini Itu kan apa ya Namanya juga Lagi sekolah ya Terus sama-sama Yang ini Sebagai Apa ya Kalau dinu Ketentaraan Perajurit gitu ya Yo malah sudah menjadi Tukang ngatur Gitu nya Ini gak Selisih pahamnya Gimana sih Lama Karena itu tadi kan Pika sebelunan Sebetulnya dalam konteks Pika sebelunan Bukan Pika sebelun Kita benci Tetapi Dalam konteks Pika sebelunan Atau Ayah Weh gitu Nuh dikorek Kuman Hilar gitu kan Dan Dulu Waktu SMP Itu Memang Ada Semacam Clash Antara PKS Dan Prawuka Akhirnya Digabungkan Dalam Satu Wadah Dulu namanya PASTI Pasukan Inti Pasukan Inti Itu Penggabungan Dari organisasi-organisasi Yang ada di SMP1 Jadi gabungan Pas Kibra Pas Kibra Pramuka PKS PMR Digabungkan Diseleksi Waktu itu Kang Borkat Perlindungan Yang menyeleksi Kita Dan terpilih lah Waktu itu Ada dua Kompi Dua tim Untuk pasukan Inti Serius Bisa nih Tidak 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 Ngapain itu Ngapain kan Ya Akhirnya Pasukan Inti ini Membawa nama Harum SMP1 Pada saat itu Lomba-lomba PBB Lomba-lomba Kepacara Lomba-lomba Itu Yang Setiap tahun Itu kan Diadakan Antara SMP Dan kita Selalu jadi Juara Oh itu Malah jadi Gabungan ya Kalau sekarang Kalau PBB Pasti Beraja Kalau dulu gabungan Itu pertama kali Bentukan Pasti ya Ya Tentu Baru pertama kali Berarti Yang namanya Kang Jevan ini Bukan galak sembarang galak Bukan tukang donian Kalau begitu caranya Ya kan Sampai-sampai dipersatukan itu Mungkin gara-gara Tuka kesel Luka nongsi Alkohong hijikan Menurutnya Kang Jevan Apa sih Kenapa sih Sampai ada Stigma Begitu Emang Emang lagi tugas Saja Atau memang Karakter Enggak Kang Sebetulnya kan Kalau saya Sama temen itu Sebetulnya Pengennya Ada apa ya Ada kedeketan lah Nah sebetulnya Kalau kita Kenapa Di waktu itu Dibentuk pasti Kebetulan Waktu itu Kalau gak salah Pak Iwang ya Pak Iwang Pak Almarhum Pak Edi Ya bisa dateng ya Pak Iwang Jadi Waktu itu ada undangan nih Kang Dari Pusliq Bekang Kalau gak salah Untuk lomba PBB Dan semua Pengen ikut Tapi kan ternyata Kita bayar Kang Sakolah beratun Merekin itu Aduh Asal lo balobotik Nurek ngilu kan Mungkin Kalau saya lihatnya Seperti itu Awalnya Akhirnya Dibentuklah Satu pasukan Udah Daripada nanti kita Apa namanya Hanya Diundi kan Juga gak enak Karena Anak-anak PKS Pokoknya Kalau untuk dibayar Sakolah Orang urunannya Bayar ngiluan Karena keinginan kita Untuk membuktikan Bahwa kita itu Terbaik Akhirnya Pak Iwang Almarhum Pak Edi Pak Yanto Waktu itu Memanggil nih Karena di SMP1 itu Ada Pas Kibrakan Nasional Waktu itu Kang Parlin Borkat Parlindungan Harhab Itu angkatan? Itu angkatan 85 Apa 87 Saya lupa ya Cuma Waktu itu kita dilatih oleh Kang Borkat itu Karena Dia statusnya Pas Kibrakan Nasional Akhirnya kita dilatih Dibentuklah tim Jadi dari semua Unit Apa unit Eskul lah dulu Yang Eskul ya PKS Pemerintah Yang tadi Kang Teguh bilang Itu tadi Dibentuk jadi satu Dilatih oleh Kang Borkat Akhirnya kita Mewakili Setiap kegiatan Yang melibatkan SMP1 Untuk kegiatan PB Pasti yang Yang akan Mewakili itu Jadi bukan Saya juga yang bentuk Kalau perselisian itu Biasa Jadi pramuka Asap Kan kita Egonnya gede-gede Ternyata Dari pihak sekolah Melihat itu Berbeda Mereka lebih Supaya tidak terjadi Perpecahan Mereka gabung Jadi satu Dan itu kita Angkatan pertama Pasukan inti Untuk mewakili SMP1 Ketika ada Kejuaraan PBB Waduh hebat Hebat ya Kang Teteh Di rumah ya Ternyata Kang Borkat ini Ini ya Pioner pendirinya Ya Lu benar-benar Kang Borkat Nonton Iya betul Karena dari hasil cerita Barusan Ini kan Selisih paham Awalnya tuh ya Berkat Kang Borkat Itu disatukan Dan bahkan Menjadi sebuah prestasi Betul Waduh hebat Kok pas udah Angkatan saya Ke 96 Udah gak ada Kayaknya kan Pasti ini Asap baru gak denger Kayak apa Serius pisang Angkatan bersenjata Wah gila Dan itu Kebawa Pengaruh Ke Pekerjaan dan kehidupan Sekarang Kang Ya Otomatis Betul Dibentuk Terbentuk Perjalanan kita Sampai dengan Untuk Menggapai karir ini Ada satu Yang memang Saya selalu pegang Yaitu Menyelesaikan Dan memanage masalah Orang banyak yang berpikir Hindari masalah Hindari Atau Tendar hadapi Saya bukan hanya hadapi Tapi menyelesaikan Dan memanage masalah itu Karena dari permasalahan itu Kita bisa Berinovasi Memenciptakan sesuatu Itu salah satu Akang Dete Malam hari ini Yang akan saya tanyakan Memanage Dan memperbaiki masalah Menyelesaikan masalah Karena ada kaitannya Dengan para petani Di Indonesia Saya mau Ngobrol tentang itu Sedikit Siap Kang Jevana Ini pakai kaos Satu 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 Negeri satu Angkatan Akang Dete Kita juga berterimuasi Berterima kasih Angkatannya itu ada Iya Pengukungnya banyak Semangkutan Terima kasih Dan Akang Dete Di episode kali ini Jangan salah Ikuti terus Dan Jangan lepas dari Chatnya Di live chat Karena nanti akan Ada Quiz Jadi langsung Kita kali ini Akan bagi-bagi Hadiah Jangan kemana-mana Lain ayurang Dibagi ma Siri Oh penonton Tiga untuk Penonton di rumah Tiga untuk Sporternya 89 disini Yang hajar di Studio kita hari ini Gini Kan malam hari ini Ma ya Apa ya Suasana Sudah beda Satu Yang mempersatukan Kita ini adalah SMP Negeri 1 Lalu yang kedua Kita disatukan Di tempat yang sama Di Siwi Resto ini Dalam Go Show Tanpa sengaja Kita disatukan Dengan satu warna Hideng Tidak sadar Tidak sadar ya Kita matching Kita MIB ini berarti Men in black Men in black Woman in black Eh teh Ini kan mesti disuguhin nih Tete nyuguhan cah Dan makanan Akang mau nyuguhan musik Boleh? Boleh Boleh Kalau sudah siap Hibur kita dong Asik Ya Akang Tete Sekali lagi Jangan kemana-mana Tuntaskan Go Show Di episode ini Karena ada Hadiah untuk Anda Jadi hadiahnya Ada tiga untuk penonton Di rumah Dan tiga hadiah Untuk para penonton Yang ada di Pantangin terus live chatnya ya Oh iya dong Oke Kang Ahmad Second road Sudah siap Tedewi Oh iya Kang Ini penyanyi sekarang ini Perempuan cantik ini Dari angkatan 82 Naminah Tedewi Kalau sudah siap Habis 82 ya Sudah siap ya Oke Kasih itu pekerangan lah Bangga silahkan Jangan berakhir Aku tak ingin Berakhir Satu jam Saja Hingga ku rasa bahagia Menang yang pernah ada Jangan berakhir Jangan berakhir Kau ingin sebentar lagi Satu jam Saja Saja Hingga ku rasa bahagia Rasa itu pernah ada Tapi kini tak mungkin lagi Katamu Katamu Semua sudah tak berarti Satu jam Saja Itu pun tak mungkin Tak mungkin lagi Jangan berakhir Jangan berakhir Jangan berakhir Jangan berakhir Rasa itu pernah ada Tapi kini tak mungkin lagi Katamu semua sudah tak berarti Satu jam saja itu pun tak mungkin Tak mungkin lagi Jangan berakhir Ku ingin sebentar lagi Satu jam saja Ijinkan aku merasa Rasa itu pernah ada Ijinkan aku merasa Rasa itu pernah ada Aduh Tadewi Keren lah Lagunya dengan kita satu jam saja Satu jam lagi ke depan loh Kita masih bareng ya Disambil disambil Ini kita lagi di Siwi Resto Dan makanannya Kalau lagi hujan Jadi kita minum Ini kopi pas banget Kalau Bapak Menteri Alhamdulillah amin Ini terdongan dari saya Jangan salah Bapak Menteri lagi didampingi oleh Inspektur Vijay Aduh Kang Vijay Eh Kang Vijay Tegupan Aduh Kang Jepan Eh kayaknya latah ya Kang Tegup Tadak power ya Begini nanti Aduh Ini kan sekarang ini Ya sudah menjadi Seorang yang Panutan lah gitu ya Panutan untuk Di bidangnya Tadi cerita kita Masa kecil Iya kan Masa kecil Tiba-tiba ketemu lagi Sudah begini nih Apa yang ada di Apa namanya Yang ada di pikiran Kan Jepan setelah begini Karena kan Kalau masa kecil itu Nggak tahu kita mau jadi apa Tuh Nggak tahu Yang tahu kan bangor Sama gitu Jadi waktu kecil itu Teguh ya kecil Sekarang jadi pembesar Besar dia Dan satu ukuran Satu ukuran Akang Tete harus tahu Saya khusus pesen kursi ini Biasanya ini bisa bertiga ya Ini dua Gimana Jadi gini Saya dengan Teguh Satu SMP Satu SMA Tapi beliau Diterima di STPDN Saya tidak Karena maksudnya Tidak daftar di STPDN IPDN ya dulu ya STPDN Beliaunya masuk di STPDN Akhirnya kita lama Tidak ketemu kan Kebetulan Saya dipasti ikut Kebetulan di SMA juga Karena saya sudah mulai Tertarik dengan lawan jenis Kalau dia belum Tapi satu SMA juga Enggak? Satu SMA Satu SMA Satu SMA Akhirnya beliau daftar di STPDN Itu juga Kalau dengar ceritanya Ya lucu juga Dia masuk STPDN gitu Yang awalnya Enggak kepikiran STPDN ya Enggak tahu Pengennya jadi akabri Tapi siapa yang mendorong Ke STPDN siapa? Orang tua atau? Sebetulnya malah Orang tua saya juga Enggak tahu Awalnya Karena Surat izin Surat izin orang tua itu Pada saat itu Digabung di atas Untuk daftar akabri Jadi tahunnya akabri Tahunya mau daftar akabri Gitu loh Gakalun pak Gitu Itu ke bawang-bawangnya menurutnya Enggak Bukan bawang-bawangnya Sebetulnya bukan bawang Tapi memang Pada saat itu kan Kita juga belum tahu Yang namanya APDN APDN itu Sigakumaha Karena kita tahunya kan Ya Orang Cimahima Tahunnya dulu Anak APDN Terutama yang Hindu Suka Kepuru yang di Sriwijaya Jara rangkung Gitu kan Nanya cuma Dulu ke Irwan Nanya Cuma tahu bahwa Itu mah sekolah camat Ketunggul Ya benar Ketunggul Ikut Ikut Saya emang daftar Bareng waktu itu Sama Solihin Kebetulan anak GO juga Angkatan 89 Sama Solihin Daftar Kasor yang Pokoknya ikut Saya emang daftar Gitu Akabri Pada saat itu kan Udah dinyatakan Saya gak lulus Pantukhir di daerah Udah gak lulus Tapi yang STPDN ini Dulu ikut lanjut Berarti ikut dua-duanya ya Akabri duluan Akabri duluan Tapi berbarengan Waktunya Setelah itu baru STPDN Jadi pas Udah lulus Saya lapor Pak Lulus Dimana Lulus dimana Iya Pak APDN Nasional Waktu itu masih APDN Nasional APDN Nasional Sakolanaon Sekolah Camat Tapi memang udah susah loh Dulu itu kan Dalam masuknya ya Dulu masih ada Ya masih ada image APDN itu Anak pejabat di Biaya Negara Katanya gitu lah Keluarga saya Gak ada yang di PMDA Gak ada yang di Pendidikan Jadi Kang Teguh aja Dari semua keluarga Yang masuk ke ASN itu Cuman Kang Teguh Kalau ASNnya Keluarga saya Guru banyak Guru Kepala sekolah Tapi kalau untuk Ke ASN Selain itu Saya dengan Betulan ada Adek saya Dari Kemensos Di Kemensos Ada juga Yang meneruskan lah Nah jadi pada saat Udah lulus tuh ya Udah Bapak tuh kaget Gitu Mana iri adaptar Nah gitu kan Gitu loh Kalau tau ya Alhamdulillah Lolos Masuk begitu aja Berbarengan sama Solihin Bahkan pada saat Pengumuman pun Kalau Solihin kan Guh nomor Aing Aya Gitu kan Saya mencari Dari pertama Gak ada nomor saya Karena dulu kan Di koran PR ya Kan Koran Pekiran Rakyat kan Dan yang dicantumkan Bukan nama Nomor Nomor tes Jadi saya dari awal Terus ke bawah Ah gak ada Im Solihin Wah lulus Lihat Tulus Wah lulus Saya masa Ah gak ada Im Coba deh Ah gak ada Im Coba deh Coba dikali Nomor numane Dilihatlah Nomor saya Ternyata Saya hanya Salah ngeliat Di angka dua Terakhir Yang harusnya Satu dua Saya ngeliatnya dua satu Jadi gak ketemu Begitu dicocokin Ternyata ada Di urutan nomor dua Oh gitu Alhamdulillah Im Keterima Terus lanjutnya Nah Jadi masih bener-bener Polos gitu Belum tahu Itu sekolah apaan Karena betul ya Dulu kan APDN Lalu STPDN Dan IPDN IPDN Memang konotasinya itu Masuk APDN itu ya Sudah jadi camat ya Sekolah camat Padahal sebenarnya sekarang itu Enggak Dan bahkan Teh Ini setelah itu tuh Malah Bisa bukan Bukan jadi Camat bahkan Pernah jadi lurah Ya betul ya Pernah Di Bogor Apa itu jenjang Apa itu jenjang Atau memang Keinginan Artinya gini Kan bisa nawar Kan Ah Abdi Mohyong Karena lagi di Apa Di salah satu tempat Pengen menjabat A misalkan Enggak itu bisa juga Ini apa Tiba-tiba bisa jadi lurah Kalau Ini dulu ya Perbedaan lurah Dengan kepala desa Nah itu dia Kalau lurah itu Seorang PNS Yang ditunjuk Betul Oleh Bupati Kalau di Bupaten Kalau di kota Oleh wali kota Kalau kepala desa Itu dipilih Dipilih oleh Masyarakat Nah itu bedanya Dan kalau kepala desa Itu jabatan politis Yang dia menjabat Kalau saat ini 6 tahun Itu betul-betul Memang hasil Pemilihan kepala desa Dan dia bukan PNS Nah itu Tapi kalau lurah itu Adalah penugasan Penugasan dari pemerintah Ya pada saat itu Saya mendapatkan penugasan Dari bupati Untuk Di lurah Di sekitar Kecamatan Cimilu Nah ini bisa Kapilih Si bupati Yang Si Kang Teguh Yang jadi lurah Ada lobak Tapi berarti itu Ada ininya Kang Ternyata Kang Teguh Itu dia punya Moto Hidup Jadi ada Dua Yang saya Selenting itu Badami Dan K3 Nah itu yang Sebetulnya saya juga Belum tahu Badami Badami apa K3 apa Gitu ya Cuma Aduh Siapa tahu ilmu buat kita Sebetulnya itu memotivasi Aja Kang Motivasi Aja Saya punya Moto Badami Itu karena Perjalanan saya itu Memang banyak Naik turun Bahkan sampai pernah drop Pisan Oh ya Iya Sampai pernah drop Pisan Yang memang Tadinya saya pernah Mengalami pada Posisi puncak Dulu saya pernah Jadi anjudan Bupati Kang Bupati Bogor Hampir 5 tahun Tapi setelah itu Drop Disitulah Bahwa Pembelajaran hidup Itu ternyata Bisa Kita Bisa merubah Diri kita Pembelajaran hidup itu Bisa merubah Nah tadi yang moto Badami Badami itu BA nya Itu Belajar Dan banyak akal Badami B nya adalah Belajar dan banyak akal Oke Itu Kemudian DA itu Doa kepada Allah M nya Yang tadi sebetulnya Udah saya singgung Menyelesaikan Manaj masalah Dan I nya Itu ikhtiar Karena Saya dulu Selalu diingatkan Oleh almarhum Bapak saya Pada saat Udah Apa namanya Usia juga Udah menjelang ini Bapak saya Waktu itu Bilang Gue Namanya belajar itu Bapak aja Masih belajar Itu udah pensiun Posisinya Bapak aja Masih belajar Dan ternyata Namanya belajar hidup itu Bukan hanya Sekedar Omongan Betul Bapak tuh bilang dulu Kamu bisa belajar hidup Hidup karena Perjalanan kamu sendiri Memang yang hebat itu Adalah dia yang Belajar hidup Dari perjalanan Orang lain Tapi jarang Ya Nah itulah Kenapa ada Belajar dan Banyak akal Kenapa Banyak akal Belajaran kita sendiri Belajar Tapi jadi bagus ya Badami ya Badami itu kan Kalau istilah Bahasa Sunda itu Jadi apa Saling apa Bertemu ya Komunikasi Nah itu Secara harfiahnya Badami Kenapa saya bilang Badami Karena Ya ternyata Hidup kita ini Tidak bisa sendiri Bener Saya bisa sampai Pada posisi saat ini pun Itu karena Hasil Badami Satu lagi apa K3 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 Bukan 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 ya Atau aku pake masker Ternyata K3M Kalau ketiga mas Sebetulnya itu Prinsip di dalam dunia kerja saya Jadi ketiga itu Yang pertama Kualitas Kualitas diri Kita harus Terus untuk Meningkatkan kualitas diri kita Kita tidak akan Pernah bisa Menghadapi zaman Kalau kualitas kita Ya begitu-begitu aja Yang kedua Kinerja Tunjukkan bahwa kita Punya kinerja yang baik Kinerja itu Tidak harus kita Oh Aturan harus begini-begini Enggak gitu Justru kinerja kita itu Bisa ketahuan Kalau kita punya inovasi Punya improvisasi Itu kinerja Yang ketiga Kredibilitas Kredibilitas itu Kalau kita berhadapan dengan orang Kita berhadapan dengan Siapapun Kita kredibel Kita punya Tapi apa namanya Yang lebih lah Nah itu Kalau itu Sebetulnya Prinsip Saya di dunia kerja Tapi ya Di dalam kehidupan pun Bisa diterapkan Karena pengalaman Pengalaman pribadi saya Ya itu Saya berusaha Untuk meningkatkan kualitas Kemudian Kinerja saya Saya upayakan Untuk tetap Di dalam koridor Dengan improvisasi Inovasi Dan itu Tanpa harus kita Istilahnya Menjilat Enggak harus 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 gitu Karena pimpinan kita Juga melihat Oh si teguh bagus Ternyata kinerjinya bagus Walaupun yang sirik mah Ada aja Itu pasti Yang sirik mah Ada aja Dan yang kredibilitas itu Pada saat kita memang Nah itu tadi Kita punya nilai lebih Misalkan Saya bisa membawa Indonesia Untuk bisa bekerjasama Dengan Jerman Kaitan dengan masalah Perlindungan sosial Dan Jerman itu Percaya kepada Indonesia Kemudian Saya membawa Indonesia Pada saat GPDRR Global Platform For Disaster Risk Reduction Membawa Kebijakan-kebijakan Kebijakan Khususnya kaitan dengan desa Untuk tangguh bencana Desa tanggap bencana Desa tanggap bencana Karena negara kita Ini negara Penuh dengan Gempa dan bencana Nah itu Itu salah satu Ini aja Sepak terjang aja Itulah kredibilitas kita Betul-betul di uji Jadi tidak hanya Berbicara Di level nasional Tapi kita juga coba Untuk level internasional Karena memang Pedesaan Atau desa Indonesia ini Gak tau benar Atau tidak ya Mudah-mudahan saya salah Ini juga jadi Salah satu pilot project Dari beberapa negara lain Karena melihat Betul Kan negara kita Apa namanya Tropis gitu ya Jadi subur segala macam Itu jadi contoh Tinggal SDM-nya Bagaimana si Akang ini Akan membangun SDM dengan baik Di desa ini Supaya jadi Tetap jadi percontohan Di luar negeri Betul ya Betul-betul Kang Ini mah disambil Tapi Teteh Mau nanya apa ke Kang Jevan Karena gini Kang Jevan ini juga kemarin Kan sibuk ya Di pesta rakyatnya Paling sibuk Paling sibuk Gak gini Gue Itu Inspektor Vijay ini Selalu ada di mana-mana Iya benar Karena gini Akang Teteh Di episode kemarin itu Kita sudah siapkan Sebetulnya Kelompoknya Kang Jevan Sebagai para panitia Untuk duduk disini Tapi mungkin Satu lain hal Satu hujannya Besar sekali kemarin Lalu juga Ternyata Kang Jevan Lagi keluar kota Jepang katanya Jepun Jepun Jadi saya sekali Gak bisa hadir ya Megalasi ya Para tim panitianya Betul Mau nanya apa kemarin Pesta Nah saya tuh Ngeliat gini loh Ini kan Kayaknya Kang Teguh Ini moto hidupnya Apa segala macam Itu prinsip hidupnya Itu pasti Tidak mungkin Terbentuk begitu saja Saya ngeliat ini Kayaknya Kang Teguh ini Organisasinya Banyak banget Kayaknya ya Seneng banget Gitu berorganisasi Kalau saya sempat Baca sekilas profilnya Itu Kayak Semacam adik Kayaknya Kalau gak ikut Berorganisasi Itu kayaknya Gimana gitu ya Sampai banyak banget Nah itu apa Mulai dari SMP Yang pasti itu Dan lain-lainnya Betul Sampai kuliah Itu Artifis banget Gimana itu Kang Sebetulnya Kecintaan saya Kepada organisasi itu Memang Pada saat SMP SD itu Hanya pramuka Ikut-ikutan saja Tapi begitu Masuk SMP Apalagi SMP 1 Dengan Apa namanya Dengan banyaknya Organisasi Yang memang Menorehkan prestasi Dari situlah Luar biasa gitu SMP 1 itu Membentuk saya Luar biasa Dari mulai pramuka Kemudian pasti Dan itu kebawa gitu SMA juga dulu Saya MPK Terus ikutan Organisasi di karate Dan segala macam Nah Itu ternyata Menjadi salah satu Modal Saya di dalam Bersosialisasi Dulu mah Saya kan pendiem Enggak itu Makanya Pendiem Lebih menganyut Saya itu pendiem Bahkan di Pasukan pasti itu Saya itu Pasukan paling belakang Yang biasa Suka teriak Lengkap Nah itu Jadi kalau misalkan Jadi kalau misalkan Enggak ada suara itu Belum lengkap Kang Gorkat itu Ah Pak Tukang Napa Push up Dan itu memang Pembentukan saya Di organisasi itu Dari mulai SMP Kebawa ke dunia kerja Ke dunia kerja Mulai ikut Apa namanya Organisasi Seperti yang dituliskan itu Dulu waktu di Saya dulu S1 nya diundip Ikut GMNI Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Sebetulnya saya bukan Bukan Apa ya Bukan Ingin banget gitu Tetapi Lebih ke Mengkaji diri Untuk bersosialisasi Karena merasa dulu pendiem Tia Enggak juga sih Atau bisa jadi manifestasi Itu dari Manifestasi Betul Nah sekarang gini Saya lagi-lagi Pengen penasaran Kalau Kang Tegumo Itu tadi ya Dia manifestasi Dengan Akhirnya Golnya seperti ini Kalau Kang Jevan Kan Saya belum Mau ngorek dulu nih Nanti mungkin Di part berapa Tapi Itu tadi Yang tadi Pesta itu ya Pesta Cerita sedikit Cerita sedikit Karena saya juga penasaran Kemarin sama Tekeni Sayang tidak ada penitianya Ya Betul Sekarang ayah Kang Jevan Godok gidik gitu Sedikit aja Gimana sih Cara Bukan cara Maksudnya Meng-aren Sebuah acara yang begitu Keren lah Besar lah Besar lah Gimana sih Karena Tinggalin Pangcapen Nanti Iyanya Kayak Kang Jevan Ada siapa lagi Kang Indra Kang Sandra Ada beberapa lagi Menurut Kang Jovan Kang Mari Tegumo Kalau Saya boleh memberikan Apa namanya Pesta Rakyat kemarin Pesta Rakyat kemarin Banyak yang bilang Wah sukses Berhasil Teman-teman yang hadir Mereka terpuaskan Ya Tadi Kang Prinsip Kamu puas Saya lemas Gitu Kang Aduh Di obatanku Herbal Terus kemarin Kameramu Kan Kang Ben Sama Tegeni Termasuk Salah satu Paniti Yang bener-bener Berperan penting Kalau tanpa Ada Teman-teman GUTV GUTV ya Itu gak akan Bisa di Expo Sampai Bisa seperti itu Itu berarti Akang Teteh Enak Aku lemas Sebenarnya Kemarin Semua Panitia Kerja cukup Bagus Maksudnya Kita Dengan Porsi masing-masing Kita Kita bekerja Ya karena Kebetulan Saya waktu itu Jadi PIC Bazar Itu yang Paling rewel Kang Bazar itu Paling rewel Karena Saya harus Ngerusin Kurang lebih 32 Peserta Bazar Dengan Keinginan Yang berbeda-beda Tapi ya Kemarin Kita Karena itu Semua anak negeri Satu Anak griwan Kita lebih Gampang Mengaturnya Kalau itu Dari umum Pastikan Akan sulit Kalau ini Wah Senior saya Tapi ada juga Beberapa Yang dari masyarakat Sekitar Kebetulan Kalau yang Peserta Bazar Itu Semua Anak-anak Griwan Karena Kita kasih Kesempatan Untuk Dari masyarakat Karena kita Memberikan Mereka Juga Privilege Karena kita Tutup Jalan Itu Kita Hanya Dapat Mang Jangkung Kemarin Jadi Basso Yang Super Legend Keren Pokoknya Kemarin Itu Kita Merasakan Bahwa Pesta Rakyat Griwan Itu Satu Dari Sekian Banyak Pesta Pestanya Griwan Itu Yang Paling Keren Menurut Saya Mudah-mudahan Besok Akan Lebih Keren Lagi Katanya Mau Reuni Akbarnya Reuni Akbarnya Tapi Nanti Nanti Saya akan Tanya Tanya Tenggu Bagaimana Karena Nggak Ikut Waktu Pesta Tapi Sebelumnya Kita Nonton Lagi Musik Ini Ada Musik Ini Ada Ya Oke Kang Disambil Sambil Kita Rehat Musik Mangga Silahkan Susah Juga Ternyata Punya Pacar Bermata Lian Seringkali Memalukan Teruatnya Aku Jangan Berdaya Malu Marah Bertima Paling Hanya Menelam Mudah Daripada Naik Jara Jangan Kukutiskan Saja Tan Cintanya Untung Saja Seluruh Diriku Dapat Ku Jaga Utuk Sejak Ku Cinta Dia Hingga Kini Berpisah Oh Syukur Darah Kenora Aduh Aduh Bisa Kila Punya Pacar Berhati Aku Ini Tidak Siapa Kukutiskan Saja Tari Cintanya Tidak Harus Tidak Mesu Tam Kukutiskan Yad Semu Saja verts GT Bah Um Mau marah percuma, paling hanya menelan muda Daripada naik darah, putuskan saja tali cintanya Untuk saja seluruh diriku, dapat ku jaga utuh Sejak ku cinta dia, hingga kini berpisah Oh sungguh jalan jenoda, aduh aduh bisa gila Punya pacar berhati buah, aku ini punya siapa Ku putuskan saja tali cintanya Ku putuskan saja tali cintanya Ku putuskan saja tali cintanya Akang tete kita lanjutkan ya ngobrolnya Ya kan teteh seperti janji saya bahwa Akang teteh dirumah jangan sampai gak tamat nonton Karena kita ada kuis, sebelum kita ngobrol lagi Tapi pertanyaannya teteh naung, orang serahkan lah kebudak duayanya Silahkan Bikin satu dulu kuisnya ya kan ya Satu kuis untuk akang teteh dirumah Oh di yang rumah ya Dirumah dulu Eh ini nih ada live chat Silahkan Dari saya ya Karena ini Satu dulu ya Oh satu dulu Satu dulu Ada hadiah menarik dari Kang Teguh Pertanyaan mudah, pertanyaan gampang sekali Apa tuh? Tolong sebutkan nama panjang Kang Teguh Siap aja Itu sudah ada di flyernya sudah ada tuh Kang Jadi nama panjang Kang Teguh Di flyernya ada, tadi kita juga sudah sebutkan di awal ya Di opening sama Kang Bini Itu plus sama detailnya segalanya Oh gak perlu Kang Oh gak perlu Nama panjang namanya aja Oh ini nih Jadi sebutkan nama Kang Teguh secara utuh Betul ya Kalau gak bisa, Kamalinaan Iya kan? Itu Silahkan live chatnya ya Ini saya mau sapa dulu nih Kang Oke siapa aja Teman-teman kita nih dari Karawang hadir Namprah Namprah Ada Waduh Kang Somat di Ningrat Saya hadir, Gosho keren Mantap Mudah-mudahan jadi TV nasional Wah amin Amin Mungkin lagi gak dakwah Kang Somat ya Lagi nonton Eh saya anes ya Anes Tunggu abul ya Terus siapa lagi Ada siapa lagi? Wah ini Teguh R33 Oh ya Weh ngamprah Dari ada sahabat jeming Weh Eh srepial lah Pokoknya terima kasih buat Kang Tete di rumah yang selalu nonton Goso di setiap hari Sabtu Oke siapa nih Ada lagi? Oh ada Wah Kang Sam Korpe hadir katanya ada lagi? wah ini nih, ada sudah nih dari Kang, aduh ini siapa yang menjawab ya Teguh Hadi Sudistiono, ya sudah ada yang menjawab siapa itu siapa yang menjawab wah ini kalau kru gak boleh ya kalau kru jangan ini siapa yang menjawab ini ada Kang Kang Sam Korpe nih udah menjawab dulu nih, Teguh Hadi Teguh Hadi Susanto ah salah tetot itu ingat ya Kang Teteh di rumah ini kita lagi main teguhan, tau gak? Teguh-teguhan maka bener gak jawab jadi quiz ini coba diperhatikan, nama Kang Teguh ada muncul nih satu nih Tete Khairun Nisa Salsabila Aulia Zahra namanya betul nih Teguh Hadi Sulistiono, betul kan? betul Teguh Hadi Sulistiono, betul kan? betul berarti pemenangnya malam hari ini adalah Teteh Khairun Nisa Salsabila Aulia Zahra kayak kenal itu ya eh siapa? kayak kenal kalau gak salah anaknya Teh Tina ada itu oh gitu? kalau gak salah sih kalau gak salah ya gak apa-apa ya berarti beruntung ya Teteh Khairun Nisa eh bener ini kalau gak salah bener-bener nanti teknisnya silahkan nanti live chat lagi live chat nanti dijawab sama ini ku ya nanti kita komunikasi sama kita disini ya oke jadi selamat untuk siapa tadi? Hairun Nisa Salsabila tapi jangan kemana-mana ini Kang Edis Wito ditelat nih maksudnya tapi lengkap loh tapi lengkap loh gak bisa gak bisa gak edis Wito itu seangkatan gak bisa gak bisa maka sekali lagi Angkang Teteh terus nonton sampai selesai karena quiz di rumah itu ada dua lagi ya nanti ini yang penonton ini juga dapet quiz nanti jangan kemana-mana ya oke penonton keseluruhan atau angkatan kita seluruhan aja seluruhannya aduh keseluruhan eh asik iya tukang parkir tuh boleh tukang parkir boleh asik banget ya acara kita malam ini ya iya kita lanjutkan ya Kang saya ke Kang Tegula gini kira-kira serius ini gimana ya ini gini segera ketegahan saya anggapnya bupati saya gini Kang kalau ngomong tentang desa ya dan Kang itu sedang membidani tentang itu tadi apa desa sosial sosial budaya dan lingkungan desa kalau dari desa oke lah mungkin tadi Kang sudah gambarkan sedikit demi sedikit lalu kalau budaya saya budaya dulu budaya ini lebih kepada apa proyek atau lebih kepada budayanya ya dalam ternyata kutip atau kepada budayawannya apa yang yang akan sedang konteks nah ini harus didudukan dulu kan ya jadi konteks budaya yang ada di desa itu sebetulnya adalah perilaku kehidupan masyarakat yang sudah terbentuk oke jadi lebih kepada budaya itu budaya itu karena contoh misalkan lahirnya Pancasila itu tidak tiba-tiba lahirnya Pancasila itu harus hasil perumusan dari sejarah Indonesia ya contoh gotong royong itu kan budaya juga betul kemudian apa namanya santun kepada orang tua itu budaya nah budaya-budaya ini yang diangkatkan jadi sebetulnya budaya yang kita rumuskan bersama ini adalah bagaimana penguatan yang sudah ada di desa di sisi lain namanya budaya ini juga tidak hanya perilaku kehidupan tetapi ada juga memang budaya-budaya seni contoh di Bali karena budaya yang sudah terbangun di desa itu kemudian dia juga ada seni budayanya yang dipertahankan menjadi seni tradisional itu dan itu ternyata kan menjadi salah satu potensi yang bisa dijual Bali itu bagaimana coba bisa berkembangnya bisa ini karena budaya itu tadi jadi daya tarik wisata ya jadi daya tarik jadi sebetulnya konteksnya kita apa yang menjadi potensi desa itu memang tidak berbicara suhu besar dulu tetapi justru dari level desa ini bagaimana mengembangkannya ke tingkat yang lebih tinggi dan bahkan ke internasional jadi apa yang akan tadi tanyakan semua sebetulnya bisa baik itu budaya masyarakat desanya baik itu budaya dalam hal seni maupun budayawannya karena memang kita juga karena kita juga memang bekerja sama dengan NGO dengan apa namanya lembaga-lembaga budaya itu kan juga bekerja sama itu kan sebetulnya jadi ada memang di Indonesia ini kan semuanya berbudaya dari mulai apa namanya ujung Sumatera sampai Irian itu Sabang Merauke itu semuanya berbudaya cirinya itu tadi yang sedang dipertahankan itu kayak Bali gitu ya mereka masyarakatnya mempertahankan itu jadi lebih kepada apa ya bukan agamis tetapi tradisi benar-benar budaya tradisi maka kenapa Bali setuju apa tidak kenapa Bali malah orang katanya kalau dari luar itu ada orang mana orang Indonesia Indonesia sebelah mana Bali karena itu budayanya nah sekarang ini ini kan PRnya Kang Teguh di kementerian bagaimana membalikan Indonesia coba apa Kang yang sedang dikerjakan apa nih ya sebetulnya konteksual sekarang itu Jakarta juga sudah mulai dikenal ya tidak hanya berbicara Bali namun memang keberhasilan Bali di dalam mengemas potensi wisatanya itu yang sekarang direplikasi nah itu dia contoh sudah ada misalkan salah satu desa di Jawa Timur itu namanya Pujon Kidul Pujon Kidul itu sekarang sudah mulai mendunia hanya karena dia berbicaranya apa ya mengembangkan potensi pertanian yang ada di situ dan hebatnya si kepala desanya itu tidak berbicara ini jadi milik saya jadi milik enggak tetapi justru kerjasama dengan masyarakat desa tapi dimanage dengan baik oleh kepala desa hanya dibentuk ini Kang apa namanya kayak instagramable buat foto-foto di situ jadi apa namanya jadi tempat jadi spot shopnya dibagusi lah gitu ya bunga yang warna-warni dibuat gazebo-gazebo kemudian ada restoran dan ternyata begitu 3-4 tahun berjalan sudah mulai berhasil pemuda-pemuda asli desa situ pada kembali ingin bekerja di situ dan luar biasa sekarang dia mengembangkan potensi di desanya itu ya betul dan sudah sering saya lihat kepala desa Pujuan Kidul ini dipanggil oleh KKND yang berhasil-berhasil nah maksud saya begini sebetulnya desa kita itu tidak ada yang miskin desa kita itu yang ada belum menemuk kenali potensi yang dimiliki oleh dia dan kembali komitmen antara kepala desa pemerintah desa dengan masyarakatnya kalau sudah bisa berjalan beriringan bersama-sama yakin apapun bisa tercapai lalu cara apa yang paling praktis dari kementerian untuk mesosialisasikan itu lalu untuk mempertahankan itu tapi budaya karena tidak semua desa itu akan menerima dengan cepat padahal kita ingin percepatan apa Kang yang dilakukan oleh kementerian terutama inovasi lah inovasi ya yang jelas inovasi dalam arti inovasi itu bagaimana sekarang pembangunan di desa itu bisa seiring sejalan dengan perkembangan zaman contohnya apa digitalisasi ya digitalisasi ini menjadi salah satu keharusan saat ini bahwa masyarakat desa pun sekarang sudah melek handphone sudah tahu bahkan yang ngangon lah yang bahasa orang mengangon mengembala itu handphone bawanya nah itu bisa dimanfaatkan bukan berarti bebek kan kalau bebek kan ianya pakai remote yang dibuka saya justru boleh boleh jadi kan Kang Teguh ini Cimahi 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 memang bukan desa tetapi kenapa sih enggak Cimahi yang diangkatkan gini Kang Cimahi itu unik Dikang dibanding daerah lain Cimahi paling unik kenapa karena kita punya daerah militer apa ya namanya pusat militer hanya ada di Cimahi dan Magelang nah enggak kepikiran nih kita ngangkat Cimahi itu orang yang pernah bertugas tentara seluruh Indonesia itu pasti mereka pernah melenggan pendekan di Cimahi yulah di Cimahi atuh dibikin dan salah satu lagi tentara Belanda Kenil itu mereka kalau mau mengenang masa lalu mereka pasti ke Kerkop itu kan itu daerah saya itu betul kenapa kita enggak lo aja nah itu yang saya bilang kenapa enggak Cimahi diangkat mumpung belionya iya nah ini coba sebetulnya kuncinya ini Kang Jevan mungkin karena saya juga pernah menjadi lurah dulu sebetulnya kembali ke komitmen komitmen kepala daerahnya komitmen pimpinannya betul seperti tadi yang saya sampaikan moto badami kalau misalkan kepala daerahnya mampu berkomunikasi dengan para stakeholder yang ada di Cimahi para komandan komandan pustik yang ada di Cimahi saya yakin Cimahi bisa lebih maju bukan berarti sekarang tidak maju tidak ya betul tetapi kembali kalau kita sudah berbicara komitmen yang kedua berbicara inovasi kalau misalkan pimpinan sudah komitmen terhadap pembangunan kemudian punya tim yang memiliki inovasi Cimahi bisa mendunia banyak kok sejarah-sejarah Cimahi ini yang bisa dijual keluar mungkin kita ya heritage-nya Cimahi yang bisa kita angkat sebenarnya salah satunya mungkin ada narasumber kita kemarin TI itu juga sama mengangkat Cimahi itu tadi mungkin keresahannya sama keresahannya sama dengan Kang Jevan barusan jadi karena dia di dunia film dunia art fotografi sinematografi maka Cimahi diangkat dengan itu tadi ada gedung heritage itu yang dibuat megah historik kalau saya gini di Cimahi itu punya ciri khas nih loreng alat berat alat alusista kenapa kita tidak membuat seperti di Jember Festival mereka terkenal dari yang kecil Citayam Jember Festival mereka bisa terkenal karena gaya busana mereka di Cimahi itu mungkin bisa lebih gila lagi tidak tank baja dan mungkin ke depan ada orang wedding pakai bajunya loreng enggak Kang Jevan mungkin kalau dari arah Kang Jevan itu ke sananya lagi itu ada namanya Cirende itu juga salah satu budaya Cimahi yang dipertahankan oleh mereka tapi ya itu tadi harus ada sentuhan dari pemerintah setempat komitmennya entah mau diapakan atau mau disepertibalikan mungkin itu kebijakan lalu juga kesiapan nah gini ini salah satu apa ya lagi-lagi PR karena kementerian itu ternyata banyak yang harus dikerjakan dari si desa itu salah satu contoh Kang saya juga pengen tolong ceritakan bagaimana supaya si cita-cita pemerintahnya menjadi desa digital karena gini Kang Jevan tadi sempat ngobrol sama saya anak petani itu itu gak mau kesawa sekarang ya gak mau nyangkul jadi seolah-olah gak keren bener karena sudah ada kayak beginian ya atau misalkan ini mungkin juga PR-nya Kang Teguh apakah ini cukup mengganggu dengan yang namanya desa digital dalam tanda kutip digitalnya kan ini maksudnya mungkin lain ke itu tetapi gini satu hal saja buat saya dari hasil ngobrol Kang Jevan dengan saya di belakang layar tadi itu kesalahan siapa ini kesalahan atau bukan kira-kira begitu ya ada desa digital karena berkaitan dengan smartphone digitalisasi masyarakat segala macam dan tadi Kang Teguh bilang memang masyarakat desa juga harus melak digital kesalahan siapa tapi jangan dulu jawab siap ini angkatannya sebelum nyanyi ada kuis oke ini udah dikasih satu lagi kuis yang kedua ini ya angpau jadi hayang oke Kang Teteh di rumah ini masih yang di rumah ya nanti sabar ya yang penonton masih ada dua Kang kita dikasih waktu untuk dua langsung dua dia ya dua pemenang langsung ya oke langsung nih dua pemenang yang di rumah siap-siap lagi saya tunggu live chatnya ya oke apa namanya pertanyaannya kembali kita keserahkan nanti setelah ditanya kita dengar musik dulu ya sebelum dibacakan siapa pemenangnya Kang Teguh satu saya satu oke boleh Kang Teguh dulu pertanyaannya buat penonton ada dua ya saya mah gampang aja lah dulu waktu SMP satu saya tuh ikut organisasi apa gitu aja dulu waktu SMP ikut organisasi apa salah satu saja boleh satu aja satu aja itu gampang banget ya satu aja harusnya yang ikutnya tadi tau banget lah coba satu lagi pertanyaannya kalau satu lagi dari saya karena ini umum ya bukan SMP satu aja karena ini umum pertanyaannya ini gosyo keberapa kan harus biar gosyo keberapa nih silahkan berhitung jadi sekali lagi akan Teguh silahkan berpikir tadi pertanyaannya Kang Teguh ini pernah apa ikut dalam organisasi apa pada saat SMP lalu Kang Jevan bertanya tentang ini gosyo episode keberapa oke kalau gitu Teguh sebelum eh sebelum kita tahu jawaban siapa yang paling benar ya kita dengar dulu musik ya oke ini ada ada T.E.Va ya T.E.Va te angkatannya sama ya T.E.Va artis 89 Kang sekelas-kelas 2 sama kita oh sekelas ya sekelas oh pentesan badannya sama aduh peda sekeluar ya ya sekelas dulu waktu di kelas pasnya sedek tidak oh enggak kita setiap kawan sampai sekarang silaturahnya tetap wais keren jadi satu gendut semua gendut ya gitu ya berjauhan tapi tetap bersama-sama ya tetap 189 T.E.Va mau ngibur saya itu sama ini nih tamu kita ini apa lagunya sekarang salahkah aku terlalu mencintai enggak salah enggak enggak ada yang salah enggak oke lanjut terlalu mencintai terlalu mencintai terlalu mencintai 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 terlalu mencintai terlalu mencintai terlalu mencintai terlalu mencintai aku aku tak ingin aku tak ingin kau pergi tinggalkan aku masih gak ada hasratmu untuk mencintai ku lagi apakah yang harus aku lakukan di penarik perhatianmu lagi kalaupun harus mengibah agar kau tetap di sini lihat aku puhai sayangku usahulah dah bila diriku terlalu mencintaimu jangan tanyakan mengapa karena aku tak tahu aku aku pun tak ingin bila kau pergi tinggalkan aku masih gak ada hasratmu untuk mencintai ku lagi terlalu mencintaimu jangan tanyakan mengapa terlalu mencintaimu 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 Kuterima suratmu telah kubaca Dan aku mengerti betapa merindunya Dirimu akan hadirnya diriku Di dalam hari-harimu bersama lagi Kau tanyakan padaku, kapalaku akan kembali lagi Kita mengkota kosa melawan kejolak di dalam dada Yang membawa menahan rasa pertemuan kita nanti Saat bersama dirimu Semua kata rindumu semakin membuatku Tak berdaya menahan rasa ingin jumpa Percayalah padaku, aku penerimu kamu Ku akan pulang Melepas semua keribuan Yang terendam Kau tuliskan padaku Kata cinta yang manis dalam suratku Kau tertekan padaku Kau tertekan padaku Saat ini ku ingin hangat pelukmu Dan mulai lembut kasihku Takkan ku lupa segalanya Kau tertekan padaku Saat kau ada di sisiku Semua kata rindumu Semakin membuatku Tak berdaya menahan rasa ingin jumpa Percayalah padaku, aku penerimu kamu Ku akan pulang Ku akan pulang Melepas semua keribuan Yang terendam Jangan katakan cinta Menambah beban rasa Sudah simpan saja sedih itu Kau akan pulang Aku akan pulang Aku akan pulang Semua kata rindu-buku Semakin membuatku Tak berdaya Menahan rasa ingin jumpa Percayalah padaku Aku pun rindu kamu Ku akan pulang Melepas semua kerinduan Yang terpendam Semoga terindu semakin membuatku Telah berdaya Menahan rasa ingin jumpa Percayalah padaku Aku pun rindu kamu Ku akan pulang Melepas semua kerinduan Yang terpendam Terima kasih Keren banget Teva Teva Saya mau nanya dulu nih keduanya Ayah dulu Teh memang nyanyi Sok nyanyi nggak Pendiem Kau bisa nyanyi sekarang Diajarin siapa Sebetulnya ini tuh pemaksaan Jadi bener Inspektur Bijay dimana-mana maksanya Tapi keren suaranya Karena kami pernah sekalas kan Jadi Javan tuh terus Ayo pak Ayo pak Ya sudahlah Demi tegurlah ya Aduh supportnya dari mana-mana ya Luar biasa Luar biasa Tapi pagi-pagi tak ada cinta kita juga bentar lagi Tepak keren ya Terima kasih ya Kalau nggak salah nanti nyanyi lagi kan Hasil Thank you thank you thank you Ya kita udah ada pemenang nih Kang Mau diumumin dulu nih Umumin dulu lagi ya sekarang ya Ini siapa sih yang dapat tanda cinta dari Kang Teguh film ini ya Hei kita udah dapat jawaban ini Pramu Kak Bener ya Kang ya Bener ya Siapa namanya Ini Teh Diyah Bungsu nih pemenangnya Nah ini ada juga nih yang jawab Teh Eka Lee Smartini Tapi jawabannya PKS PKS itu mah Berarti yang bener tadi untuk Pertanyaan Kang Teguh adalah Pramuka Pramuka Namanya siapa dulu kan Pramuka dan pasti jawabannya ya Nah ini Teh Diyah udah duluan nih Lalu Pertanyaan dari Kang Zephan Pertanyaan Kang Zephan itu Pe Go Show ke-11 Nah ini nih Ada Teh Zira Suhayati sama Kang Sam Korpe ini berbarengan Cuman kita ngambil yang paling atas ya Ini ada Teh Zira Suhayati Jadi pemenang kita Oke Nanti teknisnya Silahkan hubungi Berhubungan Dengan Kru ya Nanti kita kasih tau di live chat Kita Ini kan Nomor telepon yang bisa dihubungi di live chat ya Iya Oke Hatur Nuhun hadiahnya Tapi jangan kemana-mana Eh kalau yang untuk penonton udah habis ya berarti ya Penonton udah ya Yang di rumah udah habis Nanti siap-siap di part berikutnya Untuk para penonton yang ada di sini Yang ada di Siwi Resto Oke Apa bentuk hadiahnya Ah Ngekewe lah Ngekewe 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 Itu dulu Melek dulu ya Melek dulu Tau gitu loh Tau Bahwa memang sekarang ini Digitalisasi itu Ada dan dibutuhkan Hmm Kenapa Pada saat Sebetulnya kan konteks desa digital ini sudah Kita launching dari sebelum pandemi Ya betul Ternyata Pandemi itu betul-betul merubah semuanya Hmm Mungkin kita tahu Ya Ya Anak sekolah yang tadinya di sekolahan harus Online Online Dan memakai digital Ya kan Jadi memang dipaksa Dipaksa Bukan hanya sekedar tahu Hmm Tetapi Memanfaatkannya juga Gitu Hmm Nah Karena ada perjalanan Ada pengaruh pandemi covid itulah Hmm Sehingga Diharapkan desa itu Sudah mulai memanfaatkan digitalisasi yang ada Ya Yang Pertama kita sentuh adalah Dari sisi Pemerintahan desanya Kang Hmm Pemerintahan desa BPD Itu dulu Hmm Apa yang didorong Yang pertama terkait pendataan Oh Oke Pendataan masyarakat desanya Ya 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 Dari mulai data kependudukan Hmm Dari mulai data usia Apa namanya Hmm Jenis kelamin Kemudian Sampai ke data ekonomi Hmm Sampai ke data ekonomi Hmm Masyarakat desa ini Mata pencariannya apa Hmm Penghasilannya Apa penghasilannya perbulan Hmm Itu dulu Ya 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 Yang pertama itu dulu Hmm Nah dari situ Kalau desa-desa yang kreatif Hmm Desa-desa yang kreatif Itu sudah mulai mempromosikan potensi desanya Ada salah satu contoh yang mereka sudah buat sesuatu? Ada Dimana? Contoh misalkan Ya gak usah jauh-jauh lah Desa Ciburial Hmm Desa Ciburial Kabupaten Bandung Yang perbatasan dengan Dago Pakar Ya 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 Mereka sudah bikin website sendiri Hmm Ya Dengan Apa namanya Mengisi potensi-potensi yang mereka miliki Ya 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 Sehingga pembangunan desa itu bukan hanya sekedar dalam bentuk uang Kang Hmm Tetapi mereka merangkul pengusaha-pengusaha, vila, cafe Hmm Itu untuk membangun desanya itu Hmm Karena data itu tadi Betul Betul Jadi mereka percaya dengan data itu Ya 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 Lebih akurat lah Lebih akurat Ya 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 Dan memang sekarang itu Ibarat kata data itu menjadi sangat penting Hmm Karena Ya kita tahu Kita ketahui bersamalah Bang Pengusaha itu pasti ngeliatnya tuh Dari sisi Ya Angka Dari sisi Nah Ya Kalau udah desanya transparan dengan itu Hmm Kepercayaan masyarakat Kepercayaan dunia usaha Kepercayaan mitra Hmm Itu juga bisa dibangun Sehingga Tadi sebetulnya siang saya juga baru dari sana Ciburial Hmm Itu Suadayanya itu bener-bener tergali gitu Untuk bangun jalan Pelan-pelan sana ngeluarin duit Ya Suadaya masyarakat? Betul-betul suadaya masyarakat Karena yang ditampilkan itu adalah data Hmm Ini loh APBD saya Ini website-nya Silahkan Hmm Silahkan dicek Silahkan diawasi oleh sendiri Masyarakatnya Hmm Dan kepercayaan itu sudah terbangun Dari tahun 2020 Ya Kalau tadi cerita kuala desa Sehingga memudahkan Di dalam pembangunan desa itu tidak hanya Berbicara masalah duit Hmm Hmm Siapa yang mau nyumbang pasir Siapa yang mau nyumbang aspal Gitu Iya Iya Dan itu sekarang yang kita dorong Jadi sebetulnya Ya Desa digital itu bukan hanya Sekedar untuk inovasi Di dalam dunia digital Hmm Tetapi efeknya bagaimana Mengembangkan potensi yang ada Sama halnya seperti di Bali Hmm Bali juga bagaimana sekarang bangkit lagi Ya karena memang Dimensosnya Di Digitalisasi Pokoknya promo-promonya itu kan di dunia Digital Digital Gitu semua Betul Yang paling sulit kan gini mungkin kan Kalau masyarakat mungkin pasti semua ingin Daerahnya terekspos gitu kan Betul Yang paling sulit itu adalah Kepala desa dan perangkat desa yang Bagaimana membuat mereka menjadi kreditif dan inovatif gitu Nah ini kembali lagi Berbicaranya ke komitmen Ya Sekarang ini kan dengan Apa Paradigma baru desa ini Sekarang desa Betul-betul Jadi Pelaksana Perencana Pembangunan itu sendiri Jadi subjek Pembangunan itu sendiri Jadi Tidak hanya Berbicara Intervensi Tidak hanya berbicara Bantuan-bantuan gitu Justru Sekarang itu polanya Setiap perencanaan pembangunan itu harus dengan musawarah desa Nah musawarah desa inilah Yang menjadi ruang Untuk Pemerintah desa Baik itu kepala desa Baik itu BPD Ada badan perwakilan Kemudian Ada juga tokoh masyarakat Karang Taruna Pemuda Digabungkan disitu Jadi Berbicara inovasi atau improvisis itu Bukan hanya berbicara kepala desa Tetapi masukan dari semua masyarakat yang ada disitu Ya kalau misalkan kepala desanya kreatif Kalau kepala desanya kreatif Mungkin Semua ide-ide itu Semua Inovasi-inovasi itu bisa Menjadi pemikiran bersama Itu sebetulnya Sudah gak bisa lah ya Kepala desa yang kolot Yang zaman dulu Pokoknya Gak bisa Sekarang gak bisa Karena Kepala desa sekarang itu Dituntut Untuk menjadi Sesepuh lah istilahnya ya Apa Mayomi Mayomi Ya betul Bukan lagi keinginan Zaman dulu Makan Saya jadi kepala desa ya Ingin bangun ini Ingin ini Sekarang gak Harus berbasis Permasalahan Dan berbasis kebutuhan Dua ini Bisa dilihat dari data Keren ya Itu Ya mudah-mudahan Apa ya Di kita Ya di Indonesia Apalagi tadi Cita-citanya Cimahi juga Sama lah semuanya ya Dan kebetulan Di GRIWAN ini ada Ininya apa namanya Ada bapaknya gitu Jadi dibimbinglah Bagaimana caranya Supaya Desa-desa ini Digitalnya Bukan berarti Smartphone Tetapi tadi Pengembangannya bagaimana Lalu apakah Sinergi gak Antara Apa namanya Kebijakan Kepala setempat Dengan Masyarakatnya Dan saya Ini terus terang aja Contoh tadi mana Ciburial ya Desa Ciburial Ciburial itu udah Bener-bener mandiri berarti ya Bagus ya Betul Desa mandiri Sudah bisa Menerapkan Dan Mengejawantahkan Keinginan dari Kementerian desa Aduh keren banget Ini tapi ada titipan Pertanyaannya Ada titipan Rupa-rupa pisang Jastip Pertanyaannya Yang dititipkan segalanya Gini Karena gini Bukan berarti Mungkin Mungkin ini adalah Apa ya Semacam Mungkin dari etos juga Gini ya Atau mungkin dari Sekian Panjangnya perjalanan Tiba-tiba Wah Cigana Pantes Ini ada pertanyaan Dari penonton Bahkan dari Eksekutif Produsernya Gosho Secara terselubung Tersembunyi Terselubung 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 belum tentu paham gitu tapi kalau orang Cimahinya Aduh ya walungan rada goreng tahu dimana posisi-posisi yang memang saat ini kurang pengembangan ya itu tahu jadi kalau Kang Teguh dia ada pertanyaan dari netizen netizen ya kembali ke Kang Teguh karena kan beliaunya sendiri akan paham harus dimana ditempatkan kalau saya sih sangat bersangat dorong ya gue jadi wali kota anak orang artinya minimal ngomong orang mereka wali kota teteh kudu telepon goh mereka jauh ya malam lain orang Cimahnya ngomong lain-ngomong giriwanya mau bisa gitu kan lain-lain kebayang tepa begitu lagi tugas jadi wali kota jocer bagi kira-kira ujung-ujung tapi Insya Allah ya kalau kita doakan bersama lalu juga akangnya juga bersedia kan kenapa enggak ya betul karena cita-cita kita orang Cimahin betul sama jadi knowledge-nya Cimahin itu mereka harus tahu kalau kalau jadi pemimpin misalkan saya misalkan karena asli orang Cimahin kan tahu minimal ya knowledge-nya begini ya harus tahu dong terutama tahu dengan karakter masyarakat kita betul-betul itu saya bangga jadi orang Cimahin jadi jangan-jangan pindah-pindah lah ya bisiknya isu jadi balik kota ini kita masih ada nih lagi sebelum ini ya sebelum closing ya bukan teh ngomong juga na banyak ampel penanya ayaknya 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 ciri saya beneran ini kuis buat siapa buat penonton ya buat penonton siapa aja silahkan gimana nih caranya nih gimana nih Teteh mungkin boleh nanya-nanya kesana pakai apa wireless atau pakai apa Oke micnya ganti Oke boleh udah ganti micnya ya saya jalan-jalan dulu ya ini pertanyaannya gini tadi kan Kang Teguh ada moto nih sebutkan dua moto itu gitu Oh ya tadi Tetehnya langsung-langsung ya Teteh yang itu Teteh yang badami Teteh ya betul banget apa-apa tadi apa bisa nggak di eja badaminya apa Cena ya badan itu banyak badan ten boleh ya iya jd Itu kasih amplop dan nasi goreng satu Karena bener dua-duanya bener Jawabannya Pertanyaan keduanya Ikan apa yang paling ngeyel Atau ikan apa yang paling gak bisa dikasih tau Ikan yang paling ngeyel gak bisa dikasih tau Siapa nih yang mau jawab Sono 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 teh Oh teh Siapa teh Aku kembung Ya kenapa ikan kembung gitu Salah ya Ya betul ikan kembungnya betul Alasannya karena ikan itu gak bisa dikasih tau Udah tau dia berenang naik ya Tentu dia masuk angin Bandel dia gak mau dikasih tau Jadi kembung Jadi betul itu Betul Ada yang ben Ada yang ben Ada yang ben Ini nih ada yang ben Itu kan bennya yang sepertanyaan Ini mah gak kan bennya Apa tuh Oh yang nanya saya Aduh naunanya naun Gak saw Gak saw Kalau saya tau boleh gak Gak boleh Gak boleh Disini ada yang tau Ada yang tau Ada yang tau Oke boleh Siapa yang tau Ada Katanya ada yang tau tuh disitu boleh Ada Oh iya Emang gak Emang gak Oke berarti Satu meja tiga tiganya dapet ya Oke Aduh Bener ya Kang Jevan Kang Teguh Terima kasih banyak Aduh Apa yang ngobrolnya Sebetulnya belum keluar Tete nya Tete Mana tekeni sini Saya Apa ya Pengen masih banyak Nanya gitu Tetapi Karena Sutradahan Atosan Astagfirullahaladzim Bet ngerokoh Ete menang Terus terima kasih juga Yang sudah ikut Quiz di rumah Melalui Witech Dan kapan-kapan Di Goso Juga pasti akan Begitulah ya Sekali lagi Terima kasih Kang Teguh Sudah hadir di Goso Sukses Lalu nanti Negara kita Dengan Apa adanya Kementerian desa ini Akan lebih Sejahtera ya Terutama di desa Amin Kang Jevan Sukses terus ya Kang Jevan Aduh saya benar Sukses selalu ya Sukses Tengenik Oke Angang Tete Sampai disini episode Ke-11 di Goso Bersama saya Beni Parsita Dan saya Kenny Nasiti Sampai ketemu lagi Di episode berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Teringatku di masa Selamat malam Bersendah di taman Yang indah Sungguh riangnya di hatiku Karena kini kita percaya Berjaya Cintaku tercapai Punyai kebebasan Dan di kau berjaya Telah berjaya Bersendah di taman Sinara Bentari Menyinari Bersuka Jiwaku Ketika bersamamu Bersendah di taman Bersendah di taman Bersendah di taman Dunia Dunia Bersendah di taman 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 Kemesraan terjalin cinta Cintaku tercapai Punyai kebebasan Dan dikau berjaya Telah berjaya Sinaran mentari meninari Menyusuk ke jiwaku Ketika bersama-mu Mesranya bila kita berdua Bagai meninggai indah yang tumbuh Di muka dunia Oh, peliknya rasa Pabila ikau tiada Bagai kelana yang tiba Cintu cahaya Sedang menindah Cintu cahaya Punyai kebebasan Dan dikau berjaya Telah berjaya Sinaran mentari meninari Apabila dikau pulang Bersamaku semuanya Mesranya bila kita berdua Bagai makhluk semuanya Bagai makhluk Bersamaku semuanya Bersamaku semuanya Bersamaku semuanya Bersamaku semuanya